Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku bakduvlog kali ini aku mau share sama kalian mau ajak kalian cuap-cuap tentang gimana sih biar kalian disayang sama majikan kalian biar kalian club sama majikan kalian kalau kalian dateng di hongkong itu kalian harus gimana dan sebenernya sih gak susah-susah banget guys jadi tuh kayak kalau kalian bisa nerapin ini insyaallah kalian bakal cepet banget disayang majikan kalian kalian bakal cepet diterima di keluarga baru kalian disini karena kan gimana pun mereka tidak ada ikatan saudara sama kita jadi kayak PR besar kita buat ngedaktetin hati dia dan menerima kita di keluarga dia jadi kalian mesti nonton video ini sampai selesai kalau kalian mau disayang majikan kalian di hongkong oke jadi langsung aja aku bahas ya apa aja sih yang perlu kalian lakuin apa aja yang perlu kalian ketahui biar kalian cepet diterima di majikan baru kalian di hongkong karena ya kalau kalian faham karakter-karakter mereka itu akan lebih mempermudah kalian buat mengambil hati mereka gitu jadi aku share langsung ini aku pengalaman dari jaga anak kecil sampai yang jaga orang tua ya itu gimana biar kita cepat beradaptasi sama mereka jadi yang pertama itu guys kalian harus bekerja dengan hati nah kayak jadi kita harus menganggap kalau majikan itu seperti keluarga kita emang kita kerja karena uang tapi kalau kita bekerjanya dengan hati insyaallah itu kayak gak ada beban aja gitu itu pasti lah enggak disini enggak di hongkong atau dimanapun kalau bekerja itu emang harusnya pakai hati lah ya jadi biar enak lah sama-sama enak gitu biar klop juga nah terus yang kedua itu kalian jangan mudah sakit hati ini penting karena gini sebenarnya tujuan kalian disini kan cuma kerja kejian nah ada beberapa yang tidak boleh kalian lakukan ataupun majikan lakukan seperti pemukulan seperti kayak penelantaran seperti tidak tanggung jawab nah gitu kan ada kewajiban dan hak kalian selama tidak melanggar itu semua kalian slow aja gak usah dimasukin hati misal nih kok kalian denger atau kalian mengalami majikan kalian yang agak cerewet atau suka ngomel-ngomel apa-apa udah abaikan aja kan kita ikut orang gini kita kesini dari awal itu harus tahu porsi kita harus tahu posisi kita kita bekerja sebagai apa jadi ekspetasi kita itu jangan terlalu tinggi karena kita kan disini membantu mereka di sektor rumah tangga tahu sendiri kan kalau di Indonesia sektor rumah tangga itu pandangan mereka aja udah kayak gimana ya maksudnya itu ya bukan sekelas yang kantoran gitu loh jadi ya harus sudah menerima konsekuensinya nanti harus gimana kalian udah harus pahami kayak ya gini aja kalau kita aja satu rumah sama adik sama orang tua itu malah suka kesel karena kan setiap waktu ketemu gitu loh pagi siang malam ketemu pasti ada aja kesalahan gitu loh gak mungkin kalau gak marah nah disini pun juga begitu kalian ketemu majikan itu pagi siang malam gak mungkin kan kalau gak ada kemarahan itu gak mungkin gitu loh jadi kita pikirnya pakai logika aja kita tujuannya kesini mau kerja pakai hati kita masuk rumah majikan anggap majikan itu rumah kayak keluarga sendiri gitu loh nah semarah-marahnya keluarga sama kita kita sakit hatinya sebentar doang ya enggak kalian kalau dimarahin ibu kalian itu sampai dendam gitu enggak sih enggak kan nah kalau kalian bisa menerapkan kalau wah ini keluarga aku kalian bisa memposisikan itu nah insyaallah kalian mungkin akan sakit hati tapi kalian cerna lagi gitu loh sebenarnya itu kalau majikan marah langsung marah kita ada kesalahan terus langsung marah itu lebih baik karena kalian akan tahu kesalahan kalian dan kalian gak akan ngulangi itu lebih menyeramkan lagi kalau kalian punya salah tapi majikan diam nah mati udah susah susah anggel kalau bosan jauhnya itu anggel nanti itu jadi itu akan terpendam masalahnya dan suatu saat pasti akan kayak kalau bentungan itu akan jebol nah itu bahaya sebenarnya jadi enak kalau aku sih mending kayak kita punya salah kita langsung di tegur anggap aja marahnya majikan itu teguran pelajaran koreksi kita buat ngaca biar gak melakukan kesalahan yang sama terus lagi selanjutnya tadi kan kita harus kerja pakai hati yang kedua kita gak boleh gampang sakit hati yang ketiga kita harus berpatokan pada kontrak kerja kalian itu pegang aja kalian gak usah takut mau diancem sama majikan seberapa hebohnya ancaman mereka selama tidak maksudnya kalian punya dokumen lengkap dokumen kalian lengkap terus kalian harus pahami itu kontrak kerja kalian kalian job desknya apa itu kalian harus ngerti biar apa kalau kalian ditindas kalian berani ngomong sekali kalian diancem terus kalian kayak tahu harus gimana menyikapinya nantipun majikan juga akan mikir oh ini orang gak mudah diancem ternyata ini orang paham gitu nah itu kalian harus tahu kekuatan kalian maksudnya kalian harus tahu kayak benteng kalian itu gimana biar kalian bisa melindungi diri kalian juga terus selanjutnya jangan sok pinter biarpun kita lebih tahu ya jangan sok pinter biarpun kita lebih tahu karena dia bosnya selama kamu gak ditanya selama kalau kamu gak ditanya kamu jangan jawab kalau kamu gak disuruh kamu jangan kerja itu biasanya kadang gini kita itu kadang gini karena mungkin ya mungkin karena suasananya udah gak enak itu banyak banget ini kayak pengalaman dari teman-teman aku yang kalau mereka cerita terus kayak aku pahami aku pelajari itu kayak gindro banyak temen yang kesel sama bosnya karena sebenarnya bosnya orang sini itu biasanya ilmu dapur itu kayak minim banget jadi mereka itu yang bener-bener kerja cari uang gitu loh jadi jarang banget masuk dapur nah tapi otomatis kan yang namanya bos gak suka ya kalau sampai pembantunya ini lebih pinter dari dia gitu nah selama mereka gak tanya cece ini cara masaknya gimana atau cece ini gimana makanya gak usah kasih tau itu yang aku aku terapin tapi kalau dia nanya kita harus ajarin sampai bisa tapi kalau dia gak nanya udah gak usah kasih tau kalau kalau dia kerja gimana gak nyuruh kita udah gak usah dikerjain selama gak nyuruh gak usah dikerjain biarin aja di otak-atik sendiri bisa gak bisa terserah itu kan barang-barang dia gitu jadi jadi gak ngelusah so pinter biarpun kita tau simpen aja ilmunya nah kemarin aku pengalaman gini jadi kayak bossnya aku baru beli tv ditaruh di kamar kan dia kerja di kamarnya membahku nah beliau kan kerja otomatis tapi kayak Ya apa itu kayak petugas TV-nya itu kayak kekurangan beli antena atau gimana. Nah dia itu ngajarin aku cara masang antena terus aku disuruh beli antena. Begitu aku udah beli antena aku sampai rumah. Si bosnya aku ini telepon harus nunggu aku pulang dulu baru dipasang antenanya. Karena takutnya kalau aku yang masang nanti rusak oke fine aku gak masang ya. Jadi kayak yang ngeringan beban aku juga kan. Kalau misalnya nanti kayak Masya yang beber gitu gimana tak pasang terus meleduk boom. Itu juga bahaya juga gitu. Yaudah gitu. Nah dia ngotak-ngatik ada kayak satu jam gitu gak bisa. Katanya tuh sampai dia tuh marah kan. Baru TV baru kok gak bisa. Gini-gini gak bisa hidup gitu. Padahal tuh dia salah. Masang antenanya itu salah guys. Tapi dia gak nanya aku. Karena kan dia tau kan posisinya pembantu. Ngapain dia sama pembantu. Gak mungkin lah ya pembantu tau gitu loh. Padahal kan petugasnya tadi kan ngajarinnya aku guys. Jadi gak. Gak apa-apa. Aku tuh tipenya gini ya. Mungkin perlu diikuti juga. Kayak kita ngobrol aja sih. Aku sharing gimana aku bisa bertahan di majikan gitu ya. Aku itu tipenya. Orangnya itu kenapa kok terkenal dablek dimana-mana. Dablek itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia nya apa sih. Kayak apa ya. Dablek. Apa sih bahasa Indonesia nya apa ya. Dablek itu apa-apa bahasa Indonesia nya. Dablek itu gak nurut apa ya. Nakal. Gak nakal sebenarnya aku tuh. Dablek pokoknya. Dablek itu gak putih. Kok dablek itu loh. Intinya tuh kayak. Nurut-nurut gak nurut. Masa bodoh. Gak lah masa bodoh. Aku tuh kenal-kenal orangnya masa bodoh ya. Karena gini. Prinsipnya aku. Di pikiran aku. Biar aku gak mudah sakit hati ya. Sama perlakuan majikan. Atau gimana gitu. Pertama. Aku kesini niatnya kerja. Aku punya dokumen resmi. Aku baca baik-baik. Aku pahami itu dokumen aku dari kontrak kajak aku. Aku pahami. Bener-bener pahami. Karena ini apa. Ini adalah kamen aku buat nyelamatin diri aku. Kalau misalnya disini aku ada masalah. Nah. Terus yang kedua. Posisi aku disini adalah pembantu rumah tangga. Intinya pembantu rumah tangga itu pekerjaan yang jarang banget namanya dihargain. Poin. Jarang banget. Bukan aku bilang gak ada ya. Tapi. Jarang. Nah itu jadi yaudah eksperasi aku ya pembantu ya pembantu gitu lah kayak sewajarnya aja. Terus yang ke selanjutnya itu kayak aku misal punya fikiran, punya ilmu, punya pengalaman. Aku gunain bener-bener buat ngelindungin aku. Karena aku disini dibeli, mereka bayar tenaga aku, bukan pikiran aku. Maksudnya emang pikirannya kan kita kayak porsinya aja lah. Ya mikir tapi ya mikir ke sesuai job kita. Job kita apa yaudah mikirnya di daerah situ-situ aja. Jangan melewati batas pemikiran gitu loh. Maksudnya ya jangan apa ya. Jangan berlebihan lah mikirnya. Kalau kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita simpen. Nah nanti kalau misal kita dalam bahaya, baru aku gunakan ilmu itu. Baru aku gunakan kayak ilmu apa sih guys. Ilmu kanuragan. Bekal-bekal yang udah aku makan nih, ya itu buat ngelindungin aku. Misal ada bahaya baru aku akan melawan itu. Kalau nggak ada yaudah aku simpen gitu ya. Nggak akan aku usah tau. Lebih baik gini. Karena gini guys, dari pengalaman aku ya. Dulu itu dari yang aku lihat-lihat gitu loh. Orang sini itu bilangnya selalu orang Indonesia itu emang kelebihan orang Indonesia itu ramah. Kedua itu pinter mempelajari bahasa. Jadi orang Indonesia itu pasti bisa ngomong bahasa kantonis. Cepet lah intinya. Nah itu bikin mereka jadi seneng gitu. Terus yang ketiga orang Indonesia itu pakai hati kalau kerja. Satu ramah. Dua itu pinter kalau suruh belajar bahasa kantonis. Yang ketiga itu selalu pakai hati. Tapi yang keempat ini mudah dibodohi. Makanya mereka suka. Itu yang beberapa yang aku dapetin. Kadang kan aku iseng ya. Kalau ketemu orang itu gini loh. Kadang itu ada beberapa orang Hongkong yang ketemu sama aku tuh ngobrol itu seneng. Nah aku tanya. Kan orangnya kan kepo gitu ya. Kok kamu seneng sih ngambil orang dari Indonesia itu apa? Nah mayoritas itu empat jawaban ini tuh pasti keluar. Nah itu kan lagi nih. Nah poin yang terakhir ini loh kayaknya. Mudah dibodohi. Nah itu kayak udah identik banget sama kita. Nah kadang itu kalau kita ketemunya orang yang semena-mena. Nah itu yang kurang ajar. Itu kayak malah ngerjain kita. Padahal gini. Sebenarnya kan diemnya orang bodoh. Itu sedang menilainmu. Menilai karaktermu. Nah kalau udah tau karaktermu gimana. Dia jadi tau. Harus ngadepin kamu gimana. Nah itu yang bahaya. Jangan ngepelein. Aku juga dianggap bodoh disini. Makanya kalau bos aku bilang. Maksudnya kadang kayak kita tau ya dari mimik mukanya gitu. Nanggap aku bodoh yaudah. Emang aku bodoh. Karena aku pinter ngapain aku kerja disini. Aku kerja disini kan. Kalau aku pinter ya aku dirumah lah. Buka usaha lah. Atau apalah kerjaan yang lain. Ngapain aku kerja disini. Jadi babohan gitu loh. Lo mikir gue bodoh yaudah. Emang gue bodoh. Bodoh amat. Oh no. Iya gak. Nah itu jadi kayak. Nah saking aku yang bodoh amat banget. Aku yang bodoh amat banget. Itu kayak. Terus aku kayak.